Selai stroberi di dalam roti, enak dimakan di pagi hari. Istri yang cantik dan baik hati, pastilah ingin bahagiakan suami. Sebagai seorang istri, apa yang bisa saya lakukan untuk bahagiakan suami? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga. Pernahkah kita berpikir tentang kebahagiaan suami? Kebahagiaan suami? Memangnya harus. Mereka memang lelaki yang mungkin lebih kuat secara fisik dari para wanita, namun sebagaimana kita, para istri ingin bahagia, demikian juga tentunya dengan suami kita. Mereka punya hati yang ingin merasakan kebahagiaan, jadi adalah keharusan bagi kita sebagai istri untuk memikirkan dan mengupayakan kebahagiaan suami. Dalam sebuah hubungan adalah sangat penting untuk saling membahagiakan. Hal ini tentunya agar hubungan suami istri semakin kuat dan meningkatkan kepuasan emosional bagi kedua belah pihak. Ketika pasangan merasa bahagia, mereka lebih cenderung berkontribusi secara positif dalam hubungan. Komunikasi, keintiman, dan dukungan emosional semakin bertumbuh, memperkuat kesehatan mental dan jiwa yang kemudian akan berdampak positif bagi kesehatan fisik. Intinya, bila suami istri saling membahagiakan, sudah pasti lingkungan keluarga akan penuh dengan cinta. Nah, kira-kira apa dampak negatif bila istri gagal mengupayakan kebahagiaan suami? Adanya ketegangan emosional. Kemudian, ketidakmampuan untuk membahagiakan suami bisa menimbulkan ketegangan emosional, di mana akan muncul rasa frustrasi, kecewa, dan mungkin kecemasan dari pihak suami. Selanjutnya, ada timbul jarak emosional. Ketika salah satu pihak merasa tidak bahagia atau merasa diabaikan kebahagiaannya, maka akan ada jarak emosional dan hal ini bisa mengakibatkan penurunan kedekatan dan keintiman dalam hubungan. Kemudian, akan ada konflik dan ketidakpuasan. Perasaan tidak bahagia atau tidak senang, mudah memicu timbulnya konflik atau ketegangan dan ketidakpuasan. Selanjutnya, menurunnya kualitas hubungan yang akan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap hubungan seperti perpisahan. Suami yang merasa tidak bahagia ujung-ujungnya mungkin bisa mengambil keputusan untuk lari dari situasi yang tidak membahagiakan dirinya dan terjadilah perceraian. Nah, paling tidak ada tiga faktor utama yang bisa menyebabkan gagalnya upaya membahagiakan suami. Yang pertama, paradigma yang telah lama terbangun di masyarakat, bahwa suamilah yang harus membahagiakan istri. Hal ini tentu benar, namun sisi negatifnya adalah sang istri jadi mengabaikan atau tidak memikirkan lagi kebahagiaan suami. Pengetahuan yang minim tentang kebutuhan dasar pria atau suami. Laki-laki memiliki kebutuhan dasar yang berbeda dengan para wanita. Istri yang kurang pemahaman tentang kebutuhan dasar laki-laki atau suami tentu tidak akan bisa maksimal dalam memenuhinya dan menyebabkan suami kurang bahagia. Selanjutnya, adanya pengetahuan umum bahwa kebahagiaan suami dilandaskan pada kepuasan seksual. Asal suami puas secara biologis, pasti bahagia. Hal ini bisa mengaburkan faktor kebahagiaan yang lain. Nah, mari kita belajar tentang kebutuhan dasar seorang pria. Kebutuhannya adalah untuk dikagumi dan dihormati. Adalah kecenderungan alami seorang pria untuk membangun martabat diri dan mempertahankan harga dirinya. Jadi adalah kebutuhan mendasar seorang suami untuk diberi penghormatan atau respek dari istri. Yang kedua, sudah pasti pemenuhan kebutuhan biologis. Kebutuhan akan dukungan moral dan sosial dalam lingkungan keluarga karena pria pasti membutuhkan teman hidup. Jadi apa yang harus dilakukan istri untuk membahagiakan suami? Istri wajib berikan cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Cinta sejati adalah kerelaan untuk memberikan segalanya kepada suami termasuk penghormatan dan penghargaan yang tertinggi. Kemudian ada seks. Istri wajib memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan biologis suami. Selanjutnya istri harus menjadi teman yang paling nyaman untuk suami agar dapat berkomunikasi. Kemudian munculkan ketertarikan yang dalam dan tulus saat bercakap dengan suami. Dalam berbicara harus ada kontrol emosional dan kelemah lembutan. Selanjutnya ada kepercayaan. Suami akan bahagia bila istri percaya kepadanya. Selanjutnya istri harus berupaya menjadi sahabat yang seru di mana gelak tawa tercipta dan keceriaan yang membangkitkan semangat tercipta. Dan kemudian istri harus menjadi pendoa bagi suami. Efesos 5 ayat 22 sampai 24 katakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Selanjutnya Amsa 15 ayat 1 katakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dalam buku Homework Bound halaman 273, Fena Inspirasi katakan ingatlah bahwa kebahagiaan tidak akan ditemukan dengan menutup diri sendiri. Suami istri harus mencurahkan semua kasih sayang satu sama lain. Manfaatkan setiap kesempatan untuk berkontribusi pada kebahagiaan orang-orang di sekitar Anda. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai kesimpulan, kebahagiaan bukanlah milik istri saja. Suami pun berhak untuk bahagia, jadi sebagai istri adalah juga tugas utama kita dan tanggung jawab kepada Tuhan untuk membuat suami bahagia. Perdoa lah terus untuk Tuhan sanggupkan kita mengupayakan kebahagiaan suami. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika sahabat kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam kapas! Terima kasih telah menonton!